Kain tenun Memiliki ciri khas tersendiri Ragam tenun Nusantara dimanfaatkan Lucy Rahmat Seorang perancang busana asal Bogor, Jawa Barat Untuk mengembangkan warna, motif dan mode pakaian Untuk menguatkan segmentasi pasarnya yaitu perempuan Indonesia Saya kepengen mengangkat kain-kain Nusantara itu tidak usang Maksudnya tidak hilang dari budaya kita Makanya saya juga ingin mempercantik perempuan Indonesia Saya bangga kalau kita memakai kain Nusantara Makanya saya membuat fashion yang berbahan tenun Nusantara seluruh Indonesia Ia pun mendirikan sebuah galeri sederhana Yang menampilkan kain-kain tradisional dari berbagai daerah di Indonesia Lucy mengaku ia kerap kesulitan saat ingin mencari patokan yang mendetail Terkait corak kain terdahulu yang bisa dijadikan sebagai contoh Untuk itu demi tetap mempertahankan dan mengembangkan motif-motif sebelumnya Ia selalu menyempatkan untuk berdiskusi dengan beberapa tokoh adat Saat ini sudah tiga tahun inovasi busana dengan mencampur kain kontemporer Dan kain tenun Nusantara ia lakukan Ia pun bersyukur banyak masyarakat yang mengapresiasi usahanya Menurut saya ini sangat elegan banget Bagus gitu loh Kayaknya kita kalau pakai baju ini tuh kayaknya pede gitu Pokoknya pakai-pakai ini Apalagi punya produk kriti ya Sekarang di Buda Ternusantara Dipakai dengan dipaduk-padankan warnanya gitu Pokoknya Ternusantara itu top banget Cantik banget desainnya, warnanya, motifnya, elegan Terus desainnya itu unik Unik, terus kan kita banyak Setiap kota, beda tenun jadinya beragam-agam Terus bisa dikombinasiin antara tenun yang lain dan yang satunya Ada banyak cara untuk tetap menjaga warisan budaya Nusantara Apa yang dilakukan Lucy dengan membuat inovasi pakaian Dengan menggunakan kain tenun Menjadi salah satu bukti nyata Bahwa masih ada masyarakat yang masih peduli Terhadap kekayaan produk Indonesia Media Tawadu, Fajar Agestino, The ITV